Halo semuanya, jumpa lagi bersama Mama Narafa Kali ini Mama mau membuat cahay sayur kuah ya Yang bahan-bahannya pertama disini Mama sudah menyiapkan ada sawi hijau atau yang biasa disebut cahisin ya Kemudian ada brokoli, tadi Mama pakenya sedikit aja ya, sebulat kecil Kemudian ada wortel, Mama pakenya 2 buah ya Kemudian ada baso sapi, Mama pakenya tadi sebanyak 5 biji ya Kemudian ada sosis, 1 biji, Mama potong-potong seperti ini Kemudian ada bawang putih, setanyak 4 siung Ada bawang merah juga, 2 siung, ada sedikit bawang bombay Ini opsional ya, bagi yang suka pakai bawang bombay Bagi yang nggak suka pakai bawang bombay, boleh di skip Kemudian ada bumbu penyedak Ada garam, ada lada bubuk, dan yang terakhir ada gula putih Pakai sahabat hobi memasak, tonton video Mama sampai selesai ya Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis Kita lanjut ke proses memasak Pertama-tama bawang putihnya kita iris aja Mama nggak pakai ada yang ulek-ulek Ini capcai resep ala Mama Narafa Ini kayak aku, kayak Mama ini kayak gini Jadi si perbawangannya itu nggak di ulek ya bun Tapi diiris Tapi kalau bunda mau diulek juga boleh Bawangnya sudah diiris semua Kita lanjut ke proses memasaknya ya bun Oke bun Bumbunya kita pilih dulu ya Ini capcai ala Mama Narafa Nggak pakai ribet, di bun Kemudian kita masukkan sosis sama basonya Biar setengah matang ya Jangan terlalu kering bun Kalau bawangnya sudah tercium Kalau ini sudah matang ya bun Kita masukkan sayuran yang pertama itu Wortel ya Karena wortel kan lebih kemas ya Daripada salsinya Masukkan wortelnya Kita kasih air Kita tunggu sampai wortelnya Matang ya bun Atau setengah matang Oke ini wortelnya sudah Setengah matang ya Kalau Mama senangnya sih Kalau sayuran itu nggak terlalu matang ya Kalau lagi wortel Biar masih berasa manis ya Kemudian kita masukkan brokolinya Ini tadi brokolinya sudah Mama rendam Pakai air garam Selama kurang lebih 10 menit Fungsinya buat apa Supaya Suka ada ulet ya Di brokoli itu Dia keluar dengan sendirinya Kalau sudah direndam dengan air garam Kalau sudah direndam dengan air garam Dicuci lagi Sampai bersih Nah untuk brokolinya juga Nggak usah terlalu matang ya bun Biar kandungan bisinya tetap terjaga Kita masukkan sausinnya ya Sedikit demi sedikit Kita aduk dulu Karena sausin ini Kelihatan banyak ya Tapi dia itu menciut Untuk sayurannya itu Kalau bikin capcay Bebas ya bun Bisa pakai Sawi putih Bisa pakai kol Kalau suka Kalau mau ada puannya Airnya boleh ditambah ya bun Nah sambil diaduk gini Kita masukkan bumbu-bumbunya Ada garam Bumbu kegijak Ada lada Juga gula klasik Kita aduk kembali Ini tuh bisa dijadikan buat Memang makan Sarapan pagi Karena kenapa Karena bikinnya singkat banget Ini enak juga loh bun Kalau dipakai buat yang Melatu diet Ini nggak pakai nasi Juga cukup menyalakan ya Sudah jadi Gampang banget ya Bikinnya Jangan lupa cek rasa ya bun Kalau sudah enak Sudah pas rasanya Tinggal langsung kajikan Oke bun Mama sudah selesai Membuat Capcay sayur kuah Hasilnya Seperti ini Dan bagi yang suka Dengan videonya Silahkan di like Di komen Juga di subscribe ya Oke Sampai ketemu lagi Di video-video Mama saat berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton